Beginilah aktivitas warga yang ada di desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bola Mengundus Selatan, Sulawesi Utara. Salah satu desa yang terisolir akibat banjir. Dengan memanfaatkan jalan dan jembatan yang putus akibat diterjang banjir, warga desa ini mengaisk reseki untuk menambah penghasilan mereka. Warga secara berkelompok yang terdiri dari empat orang memikul setiap kendaraan roda dua dan barang bawaan untuk menyeberang di jalan yang putus. Sebab masih banyak bebatuan sehingga menyulitkan pengendara roda dua untuk melintas. Meskipun tidak dipatok berapa harga yang harus dibayar, namun pengendara membayar antara 10.000 hingga 25.000 rupiah untuk sekali lewat. Sehingga per hari warga bisa meraup untung 300.000 rupiah hingga 500.000 rupiah. Kemudian dibagi rata untuk menambah penghasilan mereka. Pak, untuk sekali lewat motor dipikul berapa Pak? Itu pasarnya tidak menentu ada yang 20.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 25.000 lagi. Itu per kelompok Pak ya? Iya. Biasa per hari dapat berapa Pak? Ada yang 500, ada sampai 300 lah. Jadi berbagi juga Pak ya? Untuk hasil sendiri Pak buat apa Pak? Ya. Untuk hasil sendiri untuk keluarga atau? Keluarga. Warga juga membuat jembatan darurat dari pohon kelapa di lokasi Jalan Putus. Untuk memperbundah warga lain untuk melintas tidak terkecuali dengan pendistribusian bantuan sosial. Raman Rahim, Kompas TV Bola Mengundu Selatan, Sulawesi Utara. Raman Rahim, Kompas TV Bola Mengundu Selatan, Sulawesi Utara.